Sangat mengerikan, prediksi starting line up Timnas Indonesia di piala AFF 2022, begini jadinya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Perkiraan starting line up terkuat Timnas Indonesia di piala AFF 2022 Timnas Indonesia harus bersiap dengan opsi tanpa back tengah Elkan Bagot ketika bermain di ajang piala AFF 2022. Bagot belum menghadiri panggilan dari Timnas Indonesia untuk menjalani training camp. Pemain berusia 20 tahun tersebut tak mendapatkan izin dari Gillingham FC, karena agenda TC bentrok dengan jadwal pertandingan mereka. Lantaran piala AFF tak masuk kalender resmi FIFA, Gillingham tidak wajib untuk melepas Bagot. Kabarnya, The Gills baru akan melepas Bagot jika Indonesia lolos ke babak semipinal. Selain Bagot, Sandy Walsh juga sedang berada di klub KF Mets Helen. Sandy sempat bergabung dengan TC Timnas Indonesia yang digelar di Bali. Kabarnya, Sandy akan melewatkan laga perdana Indonesia di piala AFF 2022 melawan Kamboja. Lalu, seperti apa potensi starting line-up terkuat Timnas Indonesia di piala AFF 2022 tanpa Bagot dan Sandy Walsh? Di posisi penjaga gawang, seperti biasanya diisi oleh Nadiho Argawinata. Back tengah kanan ada Rahmat Irianto, back tengah ada Jordi Ahmad, serta back tengah kiri ada Farudin Arianto. Serta wingback kanan ada Asnawi Mangku Alam, gelandang ada Mark Lok, gelandang ada Riki Kambuaya, winger kiri ada Pertama Arhan, winger kanan ada Sadil Ramdhani, penyerang tengah ilah Spaso Jepik, winger kiri Witan Sulaiman. Bagaimana menurut kalian, dengan predisi starting line-up tersebut, akankah Indonesia menjadi juara?